Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa saat memantau operasi pasar minyak goreng murah Kau Fatal Magetan pada Jumat sore. Menurut Kofifah, kebutuhan minyak goreng se-Jawa Timur sebanyak 59 ton per bulan, sementara yang diproduksi pabrik untuk kebutuhan minyak goreng se-Jawa Timur sebanyak 63 ton. Melihat jumlah tersebut, semestinya ada surplus minyak goreng sebanyak 4.000 ton, namun kenyataannya di pasaran masih terjadi kelangkaan minyak goreng. Maka dari itu, Gubernur Hoifah meminta kepada Bupati dan Wali Kota bekerja sama dengan Tim Satgas Pangan setempat untuk melakukan sidak dan monitoring distributor minyak goreng di daerahnya guna mengatisipasi terjadinya praktik penimbunan minyak goreng. Saya Pak Pandang Pak Kapolda juga sudah ke pabrik produsen minyak goreng. Di pabrik tidak ada pengurangan produksi, di pasar minyak gorengnya langka. Berarti ada rantai yang terputus dari produsen ke konsumen. Nah, dari produsen ke konsumen ini kan melewati jalur-jalur distribusi. Oleh karena itu, nanti saya juga mohon Pak Bupati Magetan di mana ada distributor minyak goreng di Magetan. Karena distributor ini kan di berbagai daerah. Ini harus sama-sama melakukan pengecekan. Tentu kalau melewat Satgas Pangan juga akan lebih bagus bahwa ada missing link dari produsen ke konsumen. Pengakuan warga selain langka, minyak goreng juga mahal. Berkisar antara Rp19.000 hingga Rp20.000 per liternya. Susah, susah nyari mas. Betul, selain susah? Sebenarnya kalau ada pun dengan harga berapa pun, cuman kan kadang di toko-toko itu nggak ada. Toko-toko nggak ada? Pasar juga nggak ada? Iya. Kalau harga di pasaran berapa, Bu? Rp19.000. Rp19.000. Terus ini tadi? Ini harganya Rp12.500 per liternya. Per orang dapat berapa, Bu? Rp12.500 per liter. Operasi pasar minyak goreng murah dengan harga Rp12.500 per liter sudah beberapa kali digelar. Namun harapan warga bukan hanya operasi pasar, melainkan stok minyak goreng tersedia dan harga stabil. M. Ramzi, JTV, Magetan.